Intro Assalamualaikum teman, di video kali ini kita membahas bagaimana cara mengatur Tetang Hotspot di HP Android meliputi nama dan gata sandi. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi sebagai contoh, dan untuk HP lainnya tinggal menyesuaikan saja, karena di setiap HP pasti ada pengaturan Tetang Hotspotnya juga. Oke, tanpa berlama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Baik teman, langkah pertama yaitu kita buka ke menu Setelan. Kemudian kita pilih Hotspot Portable, kemudian atur Hotspot Portable. Nah di sini untuk setelan bawaannya, misalnya untuk HP baru atau yang belum pernah atur Hotspot Portable, buat nama atau SSIDnya di sini mengikuti tipe handphone. Nah di sini misalnya Redmi Note 8, bisa langsung aja kita ubah. Misalnya di sini menggunakan nama sendiri ataupun nama yang lain, nah di sini saya gunakan nama sendiri saja. Oke jika sudah, kita lanjut ke kata sandi. Nah di sini untuk kata sandinya, biasanya untuk bawaannya, menggunakan angka maupun huruf acak. Nah di sini bisa kita ganti misalnya menggunakan kata singkat, angka singkat, ataupun bisa menggunakan kalimat yang unik, yang bisa bikin orang penasaran ataupun berpikir dua kali. Misalnya di sini saya gunakan, bikin kata sandinya, jangan tanya gue. Atau di sini saya akan tampilkan beberapa contoh password tetang yang unik, yang bisa teman-teman gunakan. Nah untuk contoh password unik lainnya, bisa teman-teman cek lewat link yang ada di deskripsi. Oke di sini untuk nama sudah kita atur, begitu juga untuk kata sandi. Dan yang bagian bawahnya ini kita biarkan saja selalu dengan bawaan. Oke jika sudah, kita pilih centang yang di pojok kanan atas, ataupun klik OK. Dan untuk tiap ring hotspot portable sudah siap untuk digunakan. Di sini bisa kita nyalakan lewat pengaturan di sini, atau bisa kita atur melalui bar notifikasi. Kemudian di notifikasi bakalan ada juga keterangan berapa perangkat yang terhubung dengan handphone kita. Jadi di sini misalnya ada yang menggunakan hotspot dari kita, misalnya di sini ada dua, maka di sini ada keterangan dua perangkat terhubung. Yaitu tadi cara untuk menyetting tethering hotspot di HP Android. Untuk hotspot ini bisa kita gunakan untuk membantu ya, misalnya ada teman kita yang kuotanya habis, ataupun keluarga kita yang kuotanya habis juga. Jadi di sini kita bisa gunakan untuk berbagi kuota. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan klik subscribe di bawah. Saya Seree Edis, sampai jumpa di video berikutnya. Tethering hotspot Passpotnya jangan tanya gue. Iya, jangan tanya gue. Sampai jumpa di video berikutnya.